Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita akan berbagi tentang cara mengobati sakit mata pada kambing mulai dari yang kita gunakan untuk mengobati kemudian cara mengobati dan efek setelah diberikan obat serta jangka waktu penyembuhan pada kambing yang sakit mata salah satu penyakit yang sering menyerang pada kambing yaitu sakit pada mata tetapi banyak sekali peternak yang tidak tahu bagaimana cara mengobati sakit pada mata padahal hanya dibutuhkan uang seribu rupiah sudah dapat menyembuhkan penyakit mata pada kambing cara yang kami gunakan sudah digunakan pada dua kandang kambing yang berbeda dan hasilnya adalah kambingnya sembuh total padahal sebelumnya sudah menghabiskan uang sampai ratusan ribu untuk mengembali obat sakit mata yang ada di toko obat dan tidak berhasil kemudian kami beri saran sesuai yang kami lakukan di kandang kami dan Alhamdulillah berhasil sakit mata pada kambing bisa sembuh dengan cepat dan murah di kandang teman kami yang berada di penyakit negara itu awalnya beliau menggunakan obat tetes mata pada manusia dengan harga yang segi kisaran 30 ribuan digunakan untuk menyembuhkan sakit mata pada kambing tetapi hasilnya juga nihil kemudian membeli obat-obatan khusus juga tidak begitu efektif sehingga beliau menggunakan cara kami dan berhasil sakit mata pada kambing bisa sembuh ada pun cara yang kami gunakan adalah yang pertama siapkan satu buah jeruk nipis ya harga jeruk nipis ini dikisaran harga 500 sampai 1000 per buah kemudian yang kedua siapkan sepet atau suntikan yang bisa kita beli di apotek yang kita belinya yang agak besar yang tanpa ada jarum suntiknya cara pengaplikasiannya adalah pertama-tama belah jeruk nipis menjadi dua bagian kemudian ambil airnya kemudian ditempatkan di wadah atau bisa menggunakan gelas diambil airnya satu buah jeruk itu sampai habis kemudian tambahkan sedikit air pada perasan jeruk tadi lalu masukkan air jeruk tadi ke dalam sepet yang sudah kita siapkan kemudian cara mengobatinya atau cara memberikannya pada kambing yaitu posisi kaki berada di antara kepala kambing kemudian matanya kambing itu kita semprot menggunakan air jeruk tadi yang sudah kita siapkan dan kita saring sehingga tidak ada kotoran jeruk yang ikut ke mata kambing meskipun yang sakit mata sebelah tetapi pemberian atau yang kita semprot itu harus kedua-duanya atau kedua belah matanya supaya nanti virus atau bakterinya tidak menular di mata yang satunya sehingga penyembuhannya bisa semakin cepat reaksi pada kambing ketika diberi obat maka kambing akan menggeleng-gelengkan kepalanya itulah sebabnya kita memberi campuran air pada perasan jeruk nipis supaya tidak terlalu pedih di mata kambing karena kita juga pernah mencoba perasan itu tidak kita beri air dan itu kambingnya geleng-gelengnya itu lebih hebat untuk waktu penyembuhan ketika yang diberi tambahan air tadi itu membutuhkan waktu sekitar dua hari sedangkan untuk yang perasan jeruk nipis murni tanpa diberi tambahan air itu membutuhkan waktu satu hari jadi pagi sudah diberi atau disemprot dengan perasan jeruk nipis tanpa air sorenya itu sudah matanya sudah terlihat putih atau sudah ada tanda-tanda kesembuhan tetapi kalau ada diberi campuran air maka tanda-tanda kesembuhan ini akan muncul setelah dua hari jadi lebih cepat sembuhnya ketika tanpa menggunakan campuran air tetapi untuk saat pemberian atau penyemprotan jeruk nipis tadi itu kambingnya lebih banyak bergerak-gerak atau merasa seperti merasa terlalu pedih mungkin di matanya setelah pemberian obat tadi kambing akan blobok dan kemudian sembuh demikian pengalaman yang dapat kami bagikan untuk sobat-sobat semua yang belum like atau subscribe silakan di subscribe dulu supaya kami lebih bersemangat dalam membagikan pengalaman-pengalaman kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih